I will rise and shine Intro 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 Nah kalau menurut Ruby sendiri gimana tuh cara mengwujudkan impian? Nah cara mengwujudkan impian ini wah ini nih saya mau sharing ada banyak tipe-tipe gimana tips untuk gimana mengwujudkan impian Tapi Meli ya pastinya impian itu harus ditulis Ini pernah menulis gak? Ada dream book ya temen-temen pernah menulis gak? Ya waktu saya memulai bisnis dari awal saya seorang karyawan saya menuliskan Ya kan? Nah ditulis Nah tulis ini penting karena saat ditulis Itu Kita seperti kayak menuliskan di bawah sadar kita juga saat kita menuliskan ya Nah Penting banget untuk menulis Ya betul Setelah yang ditulis Temen-temen harus juga buat planning dong pastinya Ya kan harus buat planning Gimana mengwujudkan impian itu Misalnya Ya tadi saya mau jadi waktu dari karyawan saya mau jadi pengusaha Ya kan? Gak langsung loncat jadi berusaha Tapi step by step Perlu proses ya Perlu proses Yang banyak tantangannya Ya kan? Tadi Jadi tulis Ya kan? Kemudian juga Harus Melakukan prosesnya itu tadi Ya kan? Nah Kemudian juga buat planning ya Setelah buat planning apa yang Apa yang harus dilakukan Ya Pelan-pelan harus take action Iya Action itu penting ya Iya Banyak orang udah nulis Yes Bikin planning Planning tapi gak dilakui sama aja Tapi gak dilakukan Sama juga Bo Bodong Bodong Atau sama juga boong ya kan Sayang Karena banyak orang yang impiannya terkubur Iya Impiannya terkubur Ada yang udah umur 50-60 tahun Aduh Baru sadar Wah Nah Kelap nih So temen-temen Saat ini Masih ada kesempatan Untuk temen-temen Bisa Take action Bisa take action Ya Bisa untuk Penulis Buat planning Melakukan Nah Abis itu kita juga Mesti butuh yang keempat Yaitu timeline-nya Ya kan? Udah ada planning Take action Kita Lihat juga timeline-nya Kita bikin Namanya Evaluasi juga Evaluasi di timeline-nya Di jangka waktu-jangka waktu ini Misalnya Saat Mau jadi seorang berusaha Oke Take action-nya gimana Kapan waktunya Apa yang harus dilakukan Iya kan? Mulanya dari mana nih? Apa yang harus dikerjakan? Nah itu kan Nah hari ini Temen-temen Yang punya impian Mari lakukan Nah Yang kelima Itu belajar dari orang yang belum sukses Kalau saya punya impian diusaha Waktu itu saya juga banyak belajar Sama pengusaha-pengusaha Poverty yang sukses Duduk Ya kita mau Bagaimana cara mereka bisa meraih Sukses sakit itu Ya bagaimana mereka bisa meraih suksesnya Kita bisa belajar Ada teorinya Namanya amati, tiru, dan modifikasi kan ATM Amati, tiru, dan modifikasi Jadi saya percaya sukses itu punya pola Ada pattern-nya Saat kita punya impian Bagaimana kita tetap Ya menjaga Kita punya passion Untuk bisa Mencapai impian Itu Begitu Dan Saya rasa 5 hal tersebut Bisa Temen-temen bisa Pastekin Untuk bisa Mencapai impian Ya Yes So Saya mau tanya temen-temen Apa impian anda Dan apa Ya anda bisa tuliskan Ya Impian anda apa Dan bagaimana Cara anda Menulis Mewujudkan impian anda Selalu Yes Misalnya kita punya impian nih Jalan-jalan Ke Eropa Atau ke Paris Kita bisa tuliskan Ya kan Tulisin Buat planning Ya Buat perencanaan Budgeting juga berapa Ya kan Jadi step by step-nya Maksudnya Sehingga impian anda Selujuk Oke So guys Thank you so much for watching Thank you ya Ruby Semikian dari kita Yes Sampai jumpa di next episode Jangan lupa untuk subscribe Youtube channel Ruby Herman Thank you so much for watching Jangan lupa untuk selalu berkarya Kreatif Dan rise and shine Saya Ruby Herman Dan saya Liliana Bye bye